Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube belajar bareng Kali ini belajar bareng akan Membahas mengenai contoh soal dan Pembahasannya Khususnya pada tes Inteligensi Umum Materi Berhitung Cepat Baik sebelumnya Subscribe dulu channel youtube belajar bareng Bagi yang belum subscribe Biar nanti bisa mengikuti Video-video terbaru dari kami Mengenai CPNS 2018 Langsung ke nomor 1 15,23 ditambah 5,12 Dikurangi 10,4 Ditambah 28,22 Sama dengan titik-titik A. 37 B. 41 C. 16 D. 18,13 Atau E. 38,17 Baik disini kita lihat Angka di depan Koma 15 Ditambah 5 20 dikurangi 10 10 Ditambah 28 38 Nah jawabannya adalah E Ini adalah cara cepat untuk berhitung Cepat Oke Nomor 2 25,23 ditambah 30,3 Dikurangi 14,12 Ditambah 19,07 Dikurangi 8,2 Sama dengan titik-titik A. 51,11 B. 47,3 C. 33,14 D. 39,13 Atau E. 52,25 A. 52,25 Ya disini dengan cara yang sama sebelumnya Seperti nomor 1 Kita lihat angka yang di depan koma Baik disini ada 25 Ditambah 30 55 Dikurangi 14 41,41 Ditambah 19,60 Dikurangi 8 52 Jadi jawabannya adalah E Mudah sekali bukan? Oke lanjut ke nomor 3 Akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat Sama dengan titik-titik A. 10 B. 9 C. 8 D. 7 Atau E. 6 Baik 6 kuadrat sama dengan 36 Ditambah 8 kuadrat sama dengan 64 36 ditambah 64 Sama dengan akar 100 Akar 100 sama dengan 10 Lanjut ke nomor 4 10 ditambah 20 Ditambah titik-titik Ditambah 90 Ditambah 100 Sama dengan titik-titik Titik-titik disini itu adalah Lanjutannya ya Yaitu 30,40,50,60 dan seterusnya Jawabannya A. 550 B. 420 C. 310 D. 770 Atau E. 700 Baik disini kita bisa menggunakan cara cepat Kita tulis dulu 10 ditambah 20 Ditambah 30 Ditambah 40 Kalau kita masih bingung Ditulis aja 50 Tambah 60 Tambah 70 Tambah 80 Tambah 90 Tambah 100 Nah 10 Kalau kita pasangkan dengan yang terakhir Yaitu 100 Jumlahnya akan 110 Begitu juga dengan 20 Ditambah 90 110 30 Juga Ditambahkan 80 110 40 Dengan 70 Juga 50 Dengan 60 Juga Disini ada berapa pasang Kita hitung 1 2 3 4 5 Jadi 110 Dikali 5 Sama dengan 550 Ini adalah jawabannya A Lanjut ke nomor 5 Oke Akar pangkat 3 Diri 4 Pangkat 3 Ditambah 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 4 Pangkat 3 Pangkat 3 Ditambah 4 Pangkat 3 Sama dengan A 8 B 2 C 6 D 4 A 3 Oke Disini kita hitung Berapa jumlah 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Kita sederhanakan 4 Pangkat 3 Dikali 8 4 Pangkat 3 Dikali 8 Ini merupakan 2 Pangkat 3 2 Kali 2 4 Kali 2 8 Kita pisahkan 4 Pangkat 3 Dikali 2 Pangkat 3 Sebelumnya Ada aturan Dalam matematika Yaitu 4 Disini Kalau di akar Itu 3 Dibagi 3 Pangkatnya Dikali 2 3 Dibagi 3 3 3 Per 3 Itu sama dengan 1 Jadi 4 Pangkat 1 Itu 4 Dikali 2 Pangkat 1 2 Sama dengan 8 Jawabannya Adalah A Nomor 6 Akar dari 1 Min 0,64 Ditambah Akar 1 Min 0,51 Sama dengan A 0,65 B 1,3 C 2,92 D 1,5 Atau E 2,45 Oke Kita lihat dulu Disini ada 1 Min 0,64 Akar 1 Min 0,64 Itu 0,36 Ditambah Akar 1 Min 0,51 0,49 0,36 Itu Akarnya 0,6 Oke Kalau yang masih bingung Aku Jawabkan dulu ya Jadi akar 36 Per 100 Ini kan 2 angka Di belakang Koma Jadi Per 100 Ditambah Ini juga sama 49 Per 100 Akar 36 Sama dengan 6 Per Akar 10 Akar 100 Yaitu 10 Ditambah Akar 49 Yaitu 7 Per Akar 110 Jadi 0,6 Ditambah 0,7 Sama dengan 1,3 Jawabannya adalah B Tapi kalau yang Udah Handil dalam Matematika Langsung saja 0,36 Itu sama dengan 0,6 Ditambah 0,7 Karena 49 Lihat Angka Di Belakang Komanya Saja Jadi langsung 1,3 Ini cara Berhitung Cepatnya Oke Lanjut ke Nomor 7 10 5 5 x 7 35 Min 4 Kuadrat 60 16 4 kuadrat 16 Per 25 5 kuadrat 25 Sama dengannya Kita Samakan Penyebutnya 35 x 25 Oke Kita Samakan Penyebutnya Dulu 35 x 25 Yaitu 875 Min 16 Jadi Sama dengan 859 Per 25 Sama dengan 34 9 Per 25 Jawabannya Adalah C Lanjut ke Nomor 8 Akar 1 Per 49 Min Akar 1 Per 100 Sama dengan A 1 Per 70 B 5 7 C 3 70 D 3 10 Atau E 3 Per 41 Baik Ini juga Sangat mudah Sekali Kita Lihat Angka Ini sama Ini Akar 1 Per 49 Akar 49 Berapa 7 Jadi 1 Per 7 Akar 1 Kan 1 Dikurangi 1 Per Akar 100 Berapa 10 Oke Kita Samakan Penyebutnya 70 70 Bagi 7 10 Men 70 Bagi 10 7 10 Men 7 Sama dengan 3 Per 70 Jawabannya Adalah C Oke Lanjutkan Nomor 9 0,45 Kuadrat Sama dengan A 205,5 B 20,55 C 0,2025 D 2,125 Atau E 2,025 Oke Disini kita Lihat Angka Di Belakang Koma Yaitu Ada Berapa Angka 1 2 2 Dikuadratkan Jadinya 4 Kita Cari Jawaban Yang Angka Di Belakang Koma Itu Jumlahnya Ada 4 Ini Cara Untuk Berhitung Jepat Jadi Kita Lihat Jawaban C Ada 4 Angka Di Belakang Koma Jadi Jawabannya C Nomor 10 Akar 0,25 Ditambah Akar Pangkat 3 729 Sama dengan A 8,1 B 7,6 C 6,4 D 9,5 Atau E 7,8 Oke Kita Lihat Disini Akar Dari 0,25 Akar Dari 25 Itu Berapa 5 Jadi 0,5 Ditambah 729 Pangkat Akar Pangkat 3 nya Berapa Ada Yang Tau Ya 9 Ini Matematika SD ya Zaman Dahulu Kita Sering Menghafalkan Jadi Jangan Sampai Lupa 9 Ditambah 0,5 Sama dengan 9,5 Jawabannya Adalah D Ya Sekian Dari Contoh Soal Dan Pembahasan Mengenai TEU Atau Tes Inteligensi Umum Pada Materi Berhitung Cepat Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima